Halo Assalamualaikum semua dan selamat pagi Hari ini kita berada di Aula PT. PN3 Kebun Aiknabara Utara atau Kanao dalam acara pelaksanaan penyusunan analisis dampak sosial atau Social Impact Assessment PT. PN3 tahun 2001 nah acara ini dilaksanakan oleh lembaga penelitian Universitas Sumatera Utara yang tadi acara ini dibuka oleh Bapak M Saragih selaku askep di PT. PN3 Kebun Aiknabara Utara kemudian di samping tim dari usul juga ada tadi Pak Pendamping yaitu Bapak Kuler Siregar nah ini kegiatan mereka dari beberapa desa yang disertakan kalau dari Bila Hulu hari ini ada desa Lingga Tiga ini dia dan desa Pondok Batu kegiatan ini dilaksanakan dua hari ya hari ini yaitu hari Selasa tanggal 7 September dan besok tanggal 8 September 2021 ini dia Bapak dari Lembaga Penelitian Usul Pak Zulkarnain ini peserta dari Pondok sedang mengembangkan potensi desa potensi desanya yakni potensi desa Pondok Batu yang terletak di kejamatan Bila Hulu Kabupaten Labuhan Batu ini didampingi oleh Bapak M Saragi Pak Askep tadi yang membuka acara dan ini adalah peserta dari Desa Kelurahan Danau Bale Danau Bale itu ada di Kecamatan Rantau Selatan ya Pak Terima kasih Ini peserta dari Desa Tebing Linggahara Tebing Linggahara itu berada di Kecamatan Bilah Barat Jadi desa-desa yang ada disini adalah desa-desa yang berbatasan dengan perkebunan PTPN 3 Aignabarai Peserta semangat sekali mengikuti kegiatan ini agar menemukan solusi dari dampak sosial yang timbul dari wilayah desa masing-masing di sini sehingga ini nanti dapat di cover oleh PTPN 3 terima kasih Masih keadaan sekarang Ini wilayah atau lingkungan kantor PTPN 3 Aignabara Kebun Aignabara Utara atau Kanawit Yang saat ini sedang melaksanakan sosialisasi atau pelatihan analisa mengenai dampak sosial Oke terima kasih yang sudah menonton video ini Terima kasih juga kalian yang sudah subscribe dan mendukung channel ini yang belum Semoga sudi untuk subscribe Selamat pagi Tetap semangat dan jaga kesehatan dan salam Assalamualaikum 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 Selamat menikmati